Inter Milan nyaman di puncak kelas main seri A Kemenangan ke 100 Simone Inzaghi bersama Nerazzurri Saul Niguez menangkan Atletico Madrid Marcos Alonso akan tinggalkan Barcelona dengan gratis Bulgna versus Salernitana dalam lanjutan Liga Italia bermain di Stadio Renato Dall'Ara Bulgna langsung mendapat gol pada menit ke-14 Riccardo Orsolini menjebol gawang Salernitana Bulgna bisa mengadakan skor menjadi 2-0 di menit ke-44 Alexis Saleh Makars menjebol gawang tim tamu Di penghujung laga, Bulgna masih sempat bikin gol Usai Karalambos Lico Giannis Catatkan namanya di papan skor menit ke-92 Hasil ini membuat Bulgna naik ke posisi ke-4 kelas Meliga Italia Dengan 57 poin dari 30 laga A.S. Roma bertandang ke Markas Lesi di pekan ke-30 Serie A bermain di Via Delmare Roma pun mencoba bermain terbuka di laga ini Tapi tuan Roma tampil agresif Penguasaan bulan Roma tidak membuahkan banyak ancaman Roma beruntung bisa menghindari kekalahan Mereka tidak bermain lebih baik Tapi ujung-ujungnya berhasil menjaga gawang tidak kebobolan Tambahan 1 poin membuat Roma masih tertahan Di beringkat ke-5 kelas Meliga Italia Inter Milan menjamu empoli di QZP Meazza pada pekan ke-30 Serie A Tuan Roma langsung mengambil inisiatif menyerang Hasilnya mereka sudah mampu unggul ketika laga baru berjalan ke-5 menit via Federico Di Marco Nerazzurri bisa mengadakan keunggulan di menit ke-80 Alexis Sanchez tak terkawal bisa menyonteknya menjadi gol Hasil ini membuat Inter semakin kukuh di puncak kelas men Serie A dengan 79 poin dari 30 laga Atletico Madrid bertanding ke Estadio de la Ceramica Dalam lanjutkan liga Spanyol Tim tamu unggul cepat lewat Excel Witzel kalah laga baru berjalan 9 menit Tuan Roma menyamakan kedudukan di awal babak kedua Sebabkan sorlot mengarah ke pojok kanan bawah gawang Atletico kembali memimpin pada menit ke-87 Saul Nikes yang baru 3 menit masuk lapangan menceploskan bola ke gawang Skor tak berubah lagi hingga laga usai Atletico kembali ke posisi 4 dengan 58 poin dari 30 laga Al-Ahli vs Al-Ahli dalam lanjutan Saudi Pro League berlangsung di King Abdullah Sports City Al-Ahli bisa memimpin duluan usai Firas Al-Buraikan bikin gol di menit ke-34 Di babak kedua, Al-Ahli mencoba menekan guna mencari gol penyama kedudukan Sayang disiplin permainan Al-Ahli membuat skor tetap 1-0 hingga laga bubaran Hasil ini tak mengubah posisi kedua tim di klasmen Al-Ahli tetap di urutan ketiga dan Al-Ahli di posisi keempat Hasil pertandingan menghadapi Empoli membuat Inter Milan sejauh ini Sudah berhasil meraih 25 kemenangan dari 30 laga Yang sudah dimainkan di Serie A Liga Italia musim ini Ini menjadi kali kedua Inter Milan sukses mencatatkan jumlah kemenangan seperti itu Sebelumnya, pada musim 2006-2007 Inter Milan juga berhasil mencatatkan 25 kemenangan dalam 30 pertandingan Serie A Liga Italia Pada akhirnya, Inter Milan saat itu ditangani oleh Roberto Mancini Meraih 30 kemenangan dari 38 pertandingan sepanjang Serie A musim tersebut Federico Di Marco menjadi pemain penting dalam pertandingan ini Setelah mencetak gol pembuka kemenangan Inter Milan Gol itu menjadi gol ke-11 yang dicetaknya untuk Inter Milan di Serie A musim ini Menariknya, catatan tersebut membuat Federico Di Marco ada di posisi keempat daftar pemain bertahan Inter Milan Yang mampu mencetak banyak gol Catatan gol Federico Di Marco pada musim ini Sudah menyamai torehan gol Yuta Nagatomo pada musim 2013-2014 Dalam pertandingan kontra Empoli pada laga Cior Nata 30 yang digelar di QCB Miaza Inter Milan memainkan 6 pemain asal Italia sebagai starter Dalam 20 musim terakhir, Inter Milan tak pernah memulai sebuah pertandingan di Serie A Dengan jumlah pemain Italia lebih banyak sejak menit pertama Bahkan Inter Milan juga menurunkan 6 pemain asal Italia sejak menit awal Ketika menghadapi Lazio pada 30 April 2023 Atau di Serie A Liga Italia musim lalu Ada pun laga kemenangan Inter atas Empoli pada laga Cior Nata ke-30 yang digelar di QCB Miaza Juga menjadi asli yang istimewa bagi alinatori Inter, Simono Inzaghi Ikuti dari Football Italia, kemenangan di QCB Miaza kali ini Menjadi kemenangan ke-100 Simono Inzaghi sebagai pelatih Inter Hebatnya, pencapaian itu secara resmi dilakoni hanya dalam 150 pertandingan di semua ajang kompetitif Sebagai catatan Inzaghi didaput sebagai pelatih Inter sejak Juni 2021 Aparel sepak bola asal Indonesia berjaya di Eropa adalah Mills Aparel sepak bola asal Indonesia tersebut Sejauh ini ada tim dari League 2 Inggris, Tranmere Rovers Yang memakai produk itu dan sudah mendapatkan review dari berbagai akun YouTube pencipta sepak bola di Eropa Wydes adalah akun YouTube yang mengulasnya dan punya 380 ribu subscriber Akun itu dikelola oleh seorang pemerhati sepak bola sekaligus presenter olahraga, Alice Platton Saat mereview jersey paling bagus di semua kompetisi Liga Inggris Dari Premier League, League One, League Two hingga ke bawahnya untuk musim 2021-2022 Alice Platton menempatkan jersey produk milis yang dipakai Tranmere Rovers menduduki posisi pertama Juventus kalah dari Lazio di Serie A Sinnya tua tumbang 0-1 di Olimpico Kekalahan itu menjadi yang keempat sejak akhir Januari atau sekitar 2 bulan terakhir Situasi itu menurut surat kabar Gazeta di Lusport Membuat masih Miliano Allegri mulai terancam Pelatih 56 tahun itu mulai dibayangi pemecatan dari jabatan pelatih Juventus Kabarnya, nasib Allegri bisa saja ditentukan dengan kepastian mengamankan posisi Liga Champions Jika gagal mengamankannya, bukan tak mungkin ia kehilangan jabatannya Menurut jurnalis The Athletic David Ornstein Mauricio Pochettino akan bertahan di Chelsea setidaknya sampai musim 2023-2024 berakhir Meski The Blues terseok-seok sepanjang musim dan terdampar di peringkat 11 Liga Premier Inggris Sebelumnya dilaporkan bahwa beberapa anggota squad Chelsea protes kepada para petinggi Menuntut agar Pochettino dipecat setelah hasil imbang melawan 10 pemain Brunley Yang notabene berada di zona degradasi Namun, para Onstrain, kabar pemberontakan ruang ganti Chelsea itu dinyatakan tidak benar Jiruna menang saat menjamu Real Betis pada pekan ke-30 Liga Pertandingan Jiruna vs Real Betis itu berakhir dengan skor 3-2 Sebelum melawan Real Betis, Jiruna berada dalam situasi yang cukup meragukan Pasalnya, dalam 7 lega mereka cuma sanggup meraih 2 kemenangan Jiruna masih punya semangat untuk bersaing Itu mereka tunjukkan dengan mengalahkan Real Betis Namun selisih poin Real Madrid, Barcelona, dan Jiruna pekan ini tidak berubah Sebab 3 tim teratas di kelas main ini sama-sama menang Luis Enrique sadar bahwa ada banyak kritik atas perlakuannya pada Kilian Mbappe Akan tetapi, pelatih PS itu membeli menutup mata dan telinga Dia tidak peduli dan menjalankan klub dengan tangan besi Dilihat dari sisi buruknya, Enrique kini tengah memberi hukuman Pada Mbappe karena tidak menaikkan kontrak baru Dilihat dari sisi baiknya, Enrique membawa PSG beradaptasi Dengan situasi di mana mereka tidak lagi punya Mbappe mulai musim depan Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan update Seputar perbunuhan direktur teknik baru Manchester United Jason Willock dilaporkan sedikit lagi akan bergabung dengan setan merah Menurut laporan Romano, Willock baru-baru ini resmi mengundurkan diri Sebagai direktur olahraga Southampton Ia dikabarkan sudah mantap untuk menerima penangan Manchester United Karena baginya, tawaran menjadi direktur MU terlalu bagus untuk dilewatkan Legenda sepakbola Italia Roberto Dulladoni disebut tertarik melatih timnas Vietnam Bahkan dia telah kirim kurikulum VT, CV kepada asosiasi sepakbola Vietnam VFF Terlebih, saat ini mantan pemain AC Milan tersebut memang sedang menganggur setelah menangani klub China Zenzhen pada 2019 silam Akan tetapi memang, dalam laporan sejumlah media Vietnam VFF tampaknya tak terlalu tertarik dengan Roberto Dulladoni meski bakalan mempertimbangkannya Neymar JR mengindikasikan dirinya bakal kembali ke Brazil pada 2025 mendatang Kontraknya bersama Al-Hilal memang akan rampung pada Juni tahun 2025 Baru-baru ini, menurut laporan UOL, Neymar tak memiliki hasrat bermain di Amerika Serikat Ia memilih bergabung kembali dengan Santos pasca masa baktinya di Arab Saudi berakhir UOL juga mengonfirmasi jika Neymar sudah mengamankan janji perjalanannya Akan berlanjut ke Santos kalau kontraknya di Arab berakhir Beberapa waktu lalu sempat diberitakan bahwa Matt Hummels berencana gantung sepatu musim depan Di sisi lain, manajemen Borussia Dortmund masih bersedia memperpanjang kontraknya musim panas nanti Pasalnya, meski sudah berusia 35 tahun, Hummels masih menunjukkan kontribusi positif di lini belakang Black and Yellow Namanya bahkan kembali dipanggil ke timnas Jerman setelah 2 tahun absen Menarik dilantikan keputusan apa yang akan dibuat Hummels di akhir musim nanti Selamat tut boli berkuasa, Chelsea diakini bakal tetap bebrok dan sulit diperbaiki kondisinya Pernyataan itu disampaikan oleh eks pemain Chelsea, Frank Liebauf Frank Liebauf angkat bicara perihal penampilan Chelsea akhir-akhir ini Chelsea sekarang dinilai sulit untuk diperbaiki dan dibangun ulang Situasi itu menelik performa The Blues di Liga Inggris 2023-2024 Sekuat arahan Mauricio Pochettino masih inkonsisten musim ini karena berkutat di beringkat ke-11 Musim ini, peran penting Marcos Alonso telah berkurang secara signifikan Faktanya, dia hanya bermain 299 menit kali ini Yang merupakan waktu paling sedikit dibandingkan pemain manapun di tim Kini, menurut pakar transfer Fabrizio Romano Diketahui bahwa Barcelona dan Marcos Alonso akan berpisah pada akhir musim ini Meski ada rasa saling menghormati yang besar antara tim dan sang pemain Alonso telah memutuskan untuk pergi pada bulan Juni Musim pertama Arnold Tovic kembali ke Inter berjalan tidak sesuai dengan ekspektasi Arnold Tovic telah mengalami 2 kali cedera paha di sepanjang musim ini Pemain berusia 34 tahun itu absen sekitar 6 pekan pada musim gugur Dan saat ini ia sedang menepi absen sekitar 1 bulan Jadi ada tanda tanya tentang jaminan seperti apa yang bisa diberikan Arnold Tovic kepada Inter di musim depan Jadi Inter bisa saja mencarikan klub baru untuknya Mark Andre Terstegen mungkin bisa mempertahankan trofi Zamora jika bisa melanjutkan performanya saat ini Dan memainkan semua sisa pertandingan di La Liga musim ini Trofi Zamora merupakan trofi paling berkengsi bagi penjaga gawang di Sepanyol Penghargaan ini diberikan kepada penjaga gawang yang mencatat rasio gol per pertandingan terendah Bintang Barcelona itu sejauh musim ini telah kebebalan 17 gol dalam 20 pertandingan Atau berarti kebebalan 0,85 gol per pertandingan Status striker subur tanpa gelar milik Harry King tampak belum akan copot darinya musim ini Meski sudah bergabung dengan Bayern München, striker 30 tahun itu tetap kesulitan meraih trofi Di Liga Jerman, ada Bayer Leverkusen yang di musim ini tampil jauh lebih spektakuler dibanding Bayer Pelatih di Routen Thomas Dussel bahkan sudah melempar handuk Praktis, kini harapan tersisa di Liga Champions Namun meraih trofi si kuping besar bukan perkara mudah Dengan moral tim yang sedang tak sebagus biasanya Misi memenangi Liga Champions bisa semakin sulit Kompani mendapat kartu merah saat berulih ditahan Chelsea 2-2 di London Pada akhir pekan lalu akibat memprotes keras keputusan wasit Darren England Kompani pada akhirnya meminta maaf kepada England atas ucapan kasarnya Namun ia tetap berpendapat kualitas wasit musim ini tak sesuai harapan Saya tak menghindar dari hal ini Dan saya sudah mengatakan langsung kepada para wasit Oficial bahwa perferawa pengadil tidak cukup baik musim ini Ucar kompani dikutim The Athletic Viral video yang memperlihatkan aksi Inigo Martinez Bintang Barcelona itu turun dari mobilnya dan memaki-maki seorang fans Usai bertemu di separator jalan Martinez terlihat memarahi penggemar itu Pemain yang baru direkrut dari The Athletic Bilbao itu Juga menunjuk-nunjuk sambil marah-marah dengan bahasa Spanyol Menurut Sport Bible Inigo Martinez meminta fans itu berhenti mengajaknya Back Spanyol itu rupanya kesal selalu di cemok fans Barcelona Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe